Halo semuanya, kenalin nama aku Guguris Tendi, biasa dipanggil Greg atau bisa juga dipanggil Tendi. Aku asal DKI Jakarta, dari lahir sampai sekarang aku masih di Jakarta. Aku waktu sekolah, aku SMA-nya di SMA Santo Yakobus, sementara saat ini aku berkuliah di Universitas Indonesia, jurusan Biologi. Aku mendalis OSN tahun 2021, waktu itu dapat mendali emas, dan IBO tahun 2022, waktu itu aku dapat mendali emas juga. Nah, untuk pengalaman waktu ikut OSN dan IBO ya, mungkin kita perlu mundur dulu nih ke belakang waktu aku SD. Jadi, aku waktu SD sebetulnya sudah ikut juga OSN. Waktu itu, aku ikut OSN IPA, dan waktu itu aku sempat dapat mendali perak. Dan setelah itu, aku sempat ikut juga buat Olimpiade Internasionalnya, yaitu IMSO waktu itu, dan dapat mendali perak juga. Nah, waktu SMP, aku nggak terlalu fokus di OSN, jadi waktu itu aku nggak urus, aku cuma sampai tingkat provinsi dan tingkat kota doang. Nah, baru waktu SMA nih. Waktu SMA, aku itu menetapkan bahwa waktu SMA aku harus ikut OSN. Nah, tapi OSN apa? Waktu SD dan SMP, aku kan masuknya IPA ya. Nah, aku akhirnya memutuskan, aku mau fokus di biologi. Kenapa di biologi? Karena menurutku waktu itu, biologi hitungannya nggak terlalu susah, dan aku nggak bisa ngitung. Jadi, yaudah, aku masuknya di biologi. Nah, tapi untuk sekolah aku kan ada semacam seleksi ya, terkait kita masuknya ke peratihan OSN bidang apa gitu. Nah, waktu itu aku masuknya justru ke kimia gitu, walaupun pilihan pertama aku biologi gitu, di kelas 10. Nah, tapi yaudah, aku akhirnya ya jalanin aja dulu gitu. Ya, tapi karena aku memang nggak terlalu jago buat kimia, untuk kimia tingkat sekolah mungkin aku bisa, tapi mungkin untuk yang tingkat OSN gitu, rasa-rasanya udah di uang kemampuanku gitu. Nah, yaudah, akhirnya aku nggak lolos seleksi sekolah, aku nggak terpilih jadi pemwakilan sekolah buat OSN kimia. Nah, akhirnya gimana? Yaudah, abis itu aku belajar lagi, tapi belajarnya di biologi gitu. Aku menetapkan bahwa tahun depan aku harus masuk tim biologi sekolahku gitu. Dan selama satu tahun, dari kelas 10 sampai kelas 11, aku mempersiapkan tuh, aku mulai baca buku, buku-buku biologi kayak misalnya Campbell, baca buku kayak misalnya hardware, dan sebagainya gitu. Nah, waktu kelas 11, oke, akhirnya aku kepilih masuk ke tim biologi. Nah, waktu itu di tingkat OSNK gitu, menurutku, yaudah, oke, soalnya emang susah, tapi ini masih bisa aku kerjain. Tingkat OSNK juga demikian, sampai ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional, ini salah satu materinya atau salah satu bagiannya adalah praktikum. Walaupun praktikum-praktikuman ya, bukan praktikum beneran. Karena waktu itu masih online karena COVID. Nah, di praktikum itu, ada dua materi nih, ada dua bidang ya, aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa mengerjakan. Nah, setelah ombanya selesai, dan sebelum pengumuman gitu, Nah, itu aku panik tuh, kira-kira ini dapat medali nggak ya, kira-kira aku waktu itu ngerjainya bener nggak ya, gitu. Nah, tapi untungnya waktu itu, aku dapat medali emas ya di OSN. Waktu itu aku dapat medali emas ketiga dari lima medali emas, gitu. Nah, setelah itu, setelah OSN, aku ikut platnas. Di mana, platnas ini tujuannya menyeleksi nih, siapa aja tim Indonesia, atau siapa aja perwakilan dari Indonesia yang bisa bertanding di Internasional Biologi Olimpiat, atau IBO, gitu. Nah, untuk platnas satu dan dua itu masih online. Dan fokusnya lebih ke teori, gitu. Nah, aku sendiri emang orangnya itu buat OSN jauh lebih enak, atau jauh lebih enjoy di teori, gitu. Jadi, dalam satu sisi ini lumayan menguntunganku, gitu. Nah, baru di platnas ketiga, yang mana waktu itu sudah terpilih empat orang nih. Waktu itu ada aku, Jeff, Shirley, sama Michael. Nah, di platnas ketiga, baru yang offline. Baru kita belajar praktikum yang benerannya, gitu. Dan waktu itu, ya, menurutku banyak pengalaman sih yang aku dapet dari platnas ketiga. Gimana, misalnya, cara pakai mikro pipet yang sebelumnya aku nggak pernah pakai. Terus, misalnya, gimana caraku, misalnya membedah suatu hewan, nyayat-nyayat tumbuhan, gitu. Mungkin aku pernah ngelakuin itu di sekolah. Di lab sekolah. Tapi mungkin yang kulakukan di sekolah itu belum terlalu mendalam, gitu. Nah, setelah platnas, yaudah, aku berlomba di IBO, gitu. Ya, waktu itu aku seneng, sih. Kenapa? Karena IBO tahun itu adalah satu dari dua doang Olimpiade Science International yang dilakukan secara offline, gitu. Jadi, ya, misalnya kimia, misalnya fisika, gitu, waktu itu masih online. Cuma biologi dan matematika doang yang offline. dan, ya, lumayan, ya. Jalan-jalan dibayari negara, gitu. Ya, waktu itu di Armenia itu sebetulnya pertama kalinya aku berlomba dengan dengan materi praktikum yang beneran praktikum, gitu. Dan, waktu itu aku sempat panik juga, sih. Karena apa? Karena ada satu materi soal yang petunjuknya menurutku, ya. Ya, menurutku itu sangat membingungkan, gitu. Kayak, ini ngerjainnya caranya gimana, sih, gitu. Dan, ya, yaudah. Akhirnya, aku lumayan panik, tuh. Dan sempat juga ngefek ke praktikum-praktikum selanjutnya. Karena kan kondisinya masih panik, ya, gitu. Jadi, kayak agak kepengaruh sama praktikum sebelumnya, gitu. Nah, setelah itu besoknya teori. Di teori, menurutku, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh, gitu. Karena soalnya juga, ya, menurutku masih level ada dua tipe soal, ya. Ada satu soal yang dia itu levelnya basic, gitu. Jadi, bahkan mungkin aku bisa bilang levelnya OSN, kah, gitu. Tapi ada satu soal lagi yang levelnya advanced, gitu. Ya, kurang lebih mungkin level OSN nasional, gitu. Tapi aku masih bisa kerjain, gitu. Nah, dari apa namanya, dari selesai aku mengerjakan teori sampai ke pengumuman, itu aku panik lagi. Kenapa? Karena, ya, balik lagi. aku orangnya tipenya yang nggak yakinan, ya. Apakah dapat modali? Apakah bisa? Apakah yang kukerjakan itu benar? Apakah yang kukerjakan itu ternyata ada yang keilu, gitu. Yaudah. Jadi, aku semacam komplain ke temanku secara terus-menerus. Ke Michael atau ke Jeff, gitu. Dan, yaudah. Waktu itu di pengumuman aku juga sempat panik. Kenapa? namaku nggak ada di medali perunggu. Di medali perak juga nggak ada. Dan, tapi untungnya di medali emas, gitu. Nah, kenapa panik? Karena tim Indonesia itu selama beberapa tahun kebelakang itu selalu bawa medali. Baik perunggu, perak, maupun emas. dan waktu itu waktu aku di perunggu nggak dipanggil, di perak nggak dipanggil. Ya, aku udah panik. Takutnya aku nggak dapat medali, gitu kan. Agak malu, ya. Udah bertahun-tahun selalu dapat medali, tapi waktu tahunku malah nggak dapat, gitu. Dan, syukurnya aku dapat medali. Dan, ya, bagiku itu semacam puncak, sih. Dari perjalananku mulai dari aku awalnya ikut OSN IPA di SD sampai ikut IBO di SMA, gitu. Dan, setelah itu di universitas aku masih sempat ikut lagi ONMIPA. Dan, di ONMIPA tahun kemarin, ya. Tahun 2023 itu aku dapat medali emas di biologi. Nah, setelah itu aku beneran pensiun dari segala macam olimpiade. karena udah nggak bisa ikut lagi, gitu. Ya, sekarang aku paling cuma jadi atau aku jadi pengajar dan juga sempat dan juga membuat soal, gitu, untuk lembaga-lembaga tertentu. Nah, untuk alur belajar sendiri aku itu tipenya tipe yang otodidak, gitu. aku tipenya itu tipe yang nggak terlalu suka, ya, ngedengerin orang ngejelasin, gitu. Jadi, aku mulai belajar di awal, ya. Di awal itu aku mulai belajar dengan membaca buku Campbell, gitu. Setelah aku selesai baca buku Campbell, ya, aku melanjutkan baca buku-buku yang lain, misalnya Albert, terus Ty Seger, misalnya Card, dan sebagainya yang menurutku relatif umum lah bagi anak-anak olimpiade biologi, gitu. Nah, aku tuh tipe belajarnya yang tadi aku bilang itu baca buku. Aku tuh belajar konsisten, jadi kayak aku menetapkan tiap hari aku harus baca satu bab atau aku harus baca misalnya berapa halaman, gitu. Dan itu dilakukan setiap hari selama satu tahun sampai aku sampai dari apa, aku gak lolos seleksi tingkat sekolah sampai aku ikut OSNK, gitu. Nah, baru tuh di akhir-akhir di saat mendekati lombanya baru aku belajar Bajar mengerjakan soal OSN, gitu. Jadi, ya, aku emang bukan tipe orang yang suka ngerjain soal tapi suka baca buku, gitu. Nah, untuk praktikum, barulah aku mulai membutuhkan bantuan, gitu, dari Patih. waktu itu untungnya di KI ada padanya yang mengundang medalis-medalis tahun-tahun lalu, ya, aku belajar banyak hal terutama terkait praktikum di situ. Dan, menurutku untuk praktikum emang baiknya belajarnya itu waktu persiapan ke nasional, sih. Sebelum kita persiapan ke nasional, jauh lebih baik persiapin dulu teorinya, gitu. Jadi, karena OSNK dan OSNP itu enggak ada praktikum buat teori, makanya lebih baik dipersiapkan dulu, dimaksimalkan dulu teorinya di sana. Nah, menurutku, seperti yang aku bilang, aku itu orangnya tipe yang otodidak, jadi, untuk tutor sendiri, kalau untuk teori, teori itu menurutku bagi aku enggak terlalu penting, dalam artian maksudnya aku masih bisa handle sendiri, aku masih bisa belajar sendiri, gitu. Tapi, kalau misalnya sudah masuk ke praktikum, nah, itu menurutku tutorial itu penting, gitu. Kenapa? Karena, ya, praktikum itu kan pertama hands-on, dia itu beneran kita melakukan sesuatu, melakukan praktek. kalau misalnya kita enggak pernah melakukan hal itu sebelumnya, ya, gimana caranya kita belajar? Kalau misalnya belajar kita cuma nonton Youtube, gitu, kita tetap perlu ada pelatih yang bisa mengarahkan. Dan, waktu itu pelatih, aku itu adalah dari, kalau buat nasional itu pelatda, dari DKI, sementara kalau untuk yang ke IBO itu, ya, tutor-tutor dari Tobi, tim OMPIADO Biologi Indonesia. begitu. Terus, gimana peran keluarga, sekolah, dan daerah? Bagi ku, keluarga sangat mendukung sih, walaupun keluarga enggak pernah ya, kayak mendorong aku harus ikut OSN atau harus ikut apa, tapi, waktu aku bilang aku mau ikut OSN yaudah, intinya, sangat mendukung, ya, menyediakan lah istilahnya, uang bagi aku buat belajar OSN ini, gitu. Untuk sekolah juga demikian, jadi, sekolahku tuh salah satu yang unik ya, kenapa? Karena kalau misalnya kamu ikut OSN, nggak OSN deh, OSN kak, gitu, dan kamu itu udah kepilih nih, jadi tim, tim resminya, eh, timnya sekolah, gitu, misalnya kamu boros karena ngikut OSN ya, boros satu urangan, boros satu ujian, gitu, kamu langsung dapet 100, gitu, nah, sayangnya waktu itu aku nggak terlalu bisa memanfaatkan ini, karena OSN ku waktu itu nggak pas lagi ujian, gitu, tapi temanku yang lain yang juga ikut OSN dan Olimpiade Internasional itu pernah waktu itu dia Olimpiadanya waktu UAS dan UASnya kebanyakan langsung jadi 100 karena kebijakan sekolahnya itu, jadi sangat mendukung sih, dan daerah juga demikian, waktu itu OSN nya kan masih online ya, tapi dari DKI sendiri juga menyediakan pelatihan waktu itu pelatihannya memang online gitu, dari medaris-medaris DKI yang tahun-tahun lalu, begitu. Untuk aku sendiri buat ngikut perlombaan lain selain OSN, menurutku penting, tapi aku nggak lakukan, gitu, karena kenapa ya, waktu itu aku juga nggak tahu sih, aku kayak, terlalu fokusnya ke OSN doang, padahal kalau aku lihat ke belakang, harusnya aku juga bisa tuh, ikut, coba ikut lomba-lomba yang lain, gitu, misalnya, lomba universitas atau lomba dari kementerian, gitu, tapi ya, karena aku lebih, aku kefokus banget ke OSN, jadi nggak sempat, gitu, tapi menurutku penting, kenapa, karena itu bisa membiasakan kalian buat ngerjain soal-soal, buat gimana mengatasi diri kalian waktu menghadapi tantangan, gimana caranya biar kalian nggak panik, gitu, waktu perlombaan, dan menurutku itu bisa didapatkan salah satunya dengan mengikuti lomba universitas, gitu, nah, aku menyarankan ikutnya lomba universitas atau dari kementerian, karena biasanya lebih prestisius, dan untuk sertifikatnya juga lebih berguna, gitu, misalnya, dibanding lomba-lomba yang penyelenggarannya mungkin nggak jelas, siapa, gitu, oke, next, apa tantangan ikut kompetisi internasional, tantangan terbesarnya menurutku adalah waktu itu kan peralihan dari online ke offline, ya, jadi, aku kebiasanya waktu OSN, waktu partner 1 dan 2, itu, aku biasanya adalah teori, praktikum, juga, praktikumnya nggak praktikum beneran, nggak praktikum yang offline, aku ikut lomba yang dia itu bener-bener hands-on praktikum, itu baru pas IBO-nya, gitu, ya, jadi, menurutku, karena peralihan, aku awalnya belum terbiasa, gimana caranya, apa, menggunakan alat-alat itu, jadi, itu salah satu tantangan terbesar sih bagiku, terus, apa motivasinya ikut IBO, ya, sebetulnya, kayak, anak-anak yang lain, ya, biar gampang masuk universitas, gitu, tapi, dari perjalanannya, dari, aku mulai ikut OSN, aku belajar, hal-hal terkait biologi, selain, karena aku mau, masuk universitas, ada hal lain, yang, membuatku, pengen ikut IBO, yaitu karena, menurutku, biologi itu seru, gitu, setelah aku mendalami, setelah aku belajar, banyak terkait biologi, ya, biologi itu, ilmu yang, terus berkembang, dan, dengan ikut IBO, setidaknya, aku punya head start, gitu, aku punya, pengetahuan yang, lebih dulu, aku ketahui, dibanding teman-temanku, gitu, dan, selain itu, ya, tentu, IBO kan offline, ya, dan, jalan-jalan, dilakukannya di warna negeri, gitu, jadi, ya, motivasi lainnya, biar bisa jalan-jalan, begitu, ya, selanjutnya, dari satu sampai sepuluh, seberapa suit, mengikuti platnas, dan, menurutku sih, 8, ya, kenapa, karena, pertama, kalau kamu udah kelas 12, platnas itu, dilakukannya, waktu, kamu persiapan, masuk universitas, jadi, baik kamu, kalau dalam negeri, mungkin, siap-siap buat SPM, kalau uang negeri mungkin persiapan, BIM, begitu, jadi, ya, salah satu tantangannya adalah, nyimbangin, gimana, antara, persiapan masuk universitas, dengan platnas itu, dan, yang kedua itu, platnas itu, relatif intens, ya, jadi, misalnya, kelasnya itu, biasa, dari jam, 8, mungkin, sampai, malam, sampai jam 9, gitu, ya, tentu, ada istirahatnya, tapi, ya, bayangin aja, gitu, belajar terus, dengan, jadwal seperti itu, dari, atau selama, beberapa hari, gitu, ya, nah, untuk platnas sendiri, ini, ada tiga tahap, ya, jadi, walaupun, aku enggak tahu, untuk, tahun ini, atau tahun selanjutnya, bagaimana, tapi, kalau untuk, tahunku ada tiga tahap, jadi, tahap pertama, yaitu, platnas 1, dimana, di sini, dipilih 30 orang, nih, biasanya, 15, siswa kelas 12 terbaik, dan 15, siswa kelas 10, atau 11 terbaik, begitu, lalu, selanjutnya, nanti dipilih lagi, dari 30 ini, ke platnas 2, biasanya, adalah 15 orang, gitu, jadi, 15 orang ini, yang, berhak mengikuti platnas 2, begitu, lalu, nanti, di platnas 3, yang, di mana, platnas 3 ini, ada persiapan, untuk menuju ke, olimpiadanya itu sendiri, gitu, jadi, untuk platnas 3, nanti dipilih, ada 4 orang, yang bisa mengikuti platnas 3, dan nanti, akan menjadi tim nas Indonesia, di IBO, begitu, untuk IBO sendiri, kalau boleh diukur, dari skala 1, sampai 10, mungkin, juga 8, ya, begitu, sebetulnya, kalau, tahunku, tantangannya, seperti yang tadi aku bilang, karena aku transisi dan online, ke offline, begitu, jadi, ada beberapa yang aku, nggak kebiasa, untuk, apa namanya, untuk pratikumnya, terutama, begitu, untuk teori, sebetulnya, untuk IBO itu, dari tahun ke tahun, ya, itu, bervariasi, jadi, ada yang teorinya, lumayan gampang, jadi, sekitar level, OSNK, OSNP, tapi, ada juga yang susah, begitu, nah, ini, sebetulnya, untung-untungan, tahun kalian, misalnya, kalian kepilih jadi, tim nasibio, itu, dapat yang susah, atau yang gampang, begitu, dan, tahunku, yang, untuk teori, itu, yang relatif gampang, begitu, tapi, untuk praktikumnya, menurutku, relatif susah, karena, ya, itu tadi, aku, nggak kebiasa, buat praktikum hands-on, dan, di sana, langsung, praktikum hands-on, begitu, ya, buat aku, mungkin, yang, paling, mengkesan, waktu, dapat, medali, waktu, dipanggil, ke depan, untuk, pengarungan, medali emas, begitu, ya, kalau, untuk, aku, tapi, mungkin, yang lain, yang juga, mengesankan, bagiku, adalah, waktu, jalan-jalan, jadi, IBO, itu, nggak cuma, romba, ya, tapi, kita juga, jalan-jalan, jadi, IBO, Armenia, tuh, waktu itu, sempet, agak, ketunda, jadi, harusnya, praktikumnya, dilakukan di, aku lupa, hari apa, tapi, akhirnya, praktikumnya, ditunda, jadi, besoknya, begitu, nah, waktu itu, akhirnya, panitianya, gimana, panitianya, memutus, kita, jalan-jalan, di, di, di malam itu, di malam, di hari yang harusnya, praktikum, dan, ya, bayangin aja, jalan-jalan, malam-malam, waktu itu, ke satu, kuil, begitu, yang ada di, sekitaran, Yerevan, di, Armenia, dan, ya, menurutku, lumayan selu, sih, karena, ya, bisa dilihat, malam-malam, ke, kuil, dan, itu, kondisinya, besoknya, itu, praktikum, begitu, eh, tapi, eh, menurutku, itu, bagus sih, eh, tempat yang aku kunjungi itu, gitu, eh, selain itu, ada juga, waktu, di, apa ya, aku agak lupa, tepatnya kapan, tapi, kita juga sempat, jalan-jalan, ke semacam, dufannya, Yerevan, begitu, jadi, kayak, istilahnya, tempat, apa ya, amusement park, atau, tempat mainnya, gitu, di, Yerevan sana, dan, ya, itu, selalu, sih, menurutku, tips, buat ikut, OSN, mungkin, ya, karena, untuk, IBO itu, kita harus ikut, OSN dulu, kan, begitu, tipsnya, mungkin, buat, kalian yang mau, ikut, OSN, adalah, kalian harus, harus konsisten, jadi, aku gak bisa, menyarankan, kamu harus, baca buku, Campbell, baru, latihan soal, atau, kamu harus, banyakin latihan soal, baru, sambil, baca buku, gitu, itu, gaya bayang, tiap orang, beda-beda, dan, tiap medalis, juga, beda-beda, ada yang, bahkan, gak habis, kembal, tapi, bisa medalis, itu ada, ada yang, cenderung, kebaca doang, aku lebih kebaca doang, ya, walaupun, aku juga, latihan soal, tapi, yang penting, adalah, konsisten, medalis, manapun, yang ku tanya, itu, mereka, konsisten, dan, aku juga, begitu, jadi, aku, melangkan waktu, tiap hari, selama setahun, ya, setahun, persiapan, itu, baca buku, satu, satu, atau, apa bab, tergantung, di awal-awalnya, satu bab doang, tapi, makin lama-kelamaan, bisa sampai, empat bab, satu hari, gitu, jadi, yang, nanti ini, dilakukan terus-menerus, aku, hampir, gak pernah, libur, kecuali, ya, emang, acara besar, atau, lagi ada, eh, akunya, lagi sakit, gitu, ya, tapi, selama enggak, mah, aku, aku kan terus, Senin sampai minggu, begitu, eh, trik jawab soal, apa ya, trik jawab soal, sebetulnya, yang pertama adalah, kalian, ngerjain soal yang paling gampang dulu, ini, sebetulnya, trik yang bisa digunakan, untuk semua, jenis ujian, ya, iya, kerjakan yang paling gampang dulu, baru, kerjain yang, susah, karena, di OSN, semua soal poinnya sama, gitu, jadi, jangan terpaku, kalau misalnya, ada soal yang susah, lewat, lewat aja dulu, gitu, terus, temukan, strategi kalian, jadi, tiap orang itu, pasti punya strateginya masing-masing, aku strateginya adalah, ngerjain dari awal, sampai akhir, tapi, aku skip genetika, baru genetika nanti, setelah, selesai, gitu, tapi, ada juga, mungkin, medallis lain yang, ngerjainnya, dari belakang dulu, gitu, ya, beda-beda, intinya, kalian temukan aja, yang mana yang paling cocok, cara menemukannya gimana, ya, dengan hati soal, gitu, atau, ikut layout, atau, ikut omba-omba, nanti, kalian bakal tahu, strategi mana yang paling cocok, buat kalian, gitu, terus, OSN, pengetahuanku, sejak beberapa tahun ini, nggak ada, sistem minus, jadi, jawab semua, mau yakin, nggak yakin, jawab aja, karena, ya, siapa tahu, hoki, benar, gitu, ya, ya, terus, keuntungan apa aja, yang diperoleh, dari, ikut OSN, dan IBO, ya, mungkin yang pertama, itu, memudahkan, buat, masuk universitas, jadi, aku masuk ke UI, nggak pakai SBM, aku nggak pakai SNM, aku lewat jauh, sendiri, jauh prestasi, ya, yang emang, buat, yang pernah ikut, lomba-lomba, kayak OSN, gitu, dan, yang kedua, adalah, dapat beasiswa, gitu, jadi, tahun kemarin, aku sempet, aku dapat beasiswa unggulan, namanya, dan salah satu faktornya, karena aku, ya, sempet ikut lomba-lomba ini, baik OSN, maupun IBO, begitu, dan, selain itu, selain, unif, dan beasiswa, ya, tentu, OSN ini, bisa jadi peluang, buat kalian, kenalan, sama, anak-anak lain, yang juga suka, dengan biologi, gitu, ya, aku mungkin, nggak kenal, orang, nggak mungkin, kenal, orang-orang yang, sekarang, aku, lumayan sering, gitu, ngobrol, atau, jadi partner, misalnya, buat ngajar, gitu, kalau misalnya, aku nggak pernah, ikut OSN biologi, gitu, dan, yang terakhir, mungkin, ini, juga, keuntungan, ya, yaitu, secara finansial, jadi, selain beasiswa, dengan ikut OSN, juga, kan ada, hadiah uangnya, gitu, nah, itu, juga, lumayan, menurutku, dan, misalnya, kamu udah, udah selesai, udah pensiun, dari dunia OSN, gitu, kamu menjadi pengajar, itu juga lumayan, gitu, untuk, bayarannya, dan, terakhir, lagi, nih, itu, adalah, dengan ikut OSN, kamu bisa belajar, hal-hal, temen-temen, sebahayamu, mungkin, belum, pernah, pelajari, gitu, jadi, dalam tanda kutip, ya, ini, semacam head start, atau, keunggulan, bagi kamu, terutama, kalau, misalnya, kamu mau melanjutkan, di, jurusan, yang, masih ada kaitannya, sama biologi, misalnya, kedokteran, atau, ya, biologi murni, begitu, mungkin, menutup, wawancara ini, aku, mau, menyampaikan, satu, quotes, sebetulnya, aku, kalau, di, wawancara, seperti ini, aku, pernah, ya, aku, pernah, beberapa, kali, sebelumnya, aku, selalu, bingung, mau, menyampaikan, quotes, apa, gitu, nah, tapi, mungkin, untuk, wawancara yang kali ini, mau, menyampaikan, satu hal aja, ya, bisa dibilang, quotes, bisa dibilang, penutup, eh, konsistensi, itu, adalah, kunci, itu, jadi, kalau, misalnya, kamu, punya, satu target, nggak harus, OSN deh, misal, kamu, mau, keterima, di, suatu, universitas, yang, bagus, misal, kamu, mau, eh, menang, obat lain, selain OSN, ya, apapun itu, yang penting, adalah, kamu konsisten, mempersiapkan, eh, diri, supaya, bisa, pantas, untuk, mendapatkan, hal tersebut, begitu, nah, mungkin, eh, dari aku, sekian, eh, semangat terus, bagi kalian, yang masih, mengejar OSN, ataupun, yang sudah pensiun, yang, sedang mengejar, hal-hal lain, semoga, bisa tercapai, sekian, dari aku, kurang lebihnya, mohon maaf, jika ada kesalahan, dan merubakan seperti, tidak ada kesalahan, tanpa, tule, terus, kasut, oke, dan juga, oke, selamat menikmati